Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anak, ibu yang soleh dan soleha Alhamdulillah Semuanya, semoga kita semua selalu sehat ya anak-anak Baik, sebelum, sudah masuk Zoom semua ya Anak-anak, oh satu belum ya ini sinyalnya ya nanti ya Sambil berjalan, teman kalian yang satu kelompok lagi ini sinyalnya keluar Baik ya, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu hari ini Masuk semua anak-anak Masuk semua Alhamdulillah ya Masuk semuanya Sebelum kita memulai pembelajaran Agar pembelajaran hari ini dapat dicerna dengan baik Dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabah amin Boleh ditimpin doa sama Habibi ada Sinyalnya masih keluar nih kayaknya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Habibi sudah memimpin doanya Baik, sebelum masuk ke pelajaran hari ini Ibu mau bertanya dulu tentang materi minggu yang lalu Apa? Materi minggu yang lalu? Masih ingat anak-anak? Materi yang lalu adalah mengenal nama dan lambang bilangan Hari ini kita akan belajar membaca dan melakukan nama dan lambang bilangan Juga masih tentang ciri-ciri mahluk hidup Nanti kalian bisa memasukkannya ke dalam kalimat dengan benar Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu harapkan dapat menelahah bilangan seribu Sampai dengan sepuluh cara urut atau loncat dengan benar Juga dapat menyimpulkan ciri-ciri mahluk hidup Dan memasukkan ciri-ciri mahluk hidup tersebut ke dalam kalimat Dengan benar Oke? Sebelum pembelajaran ini Dilanjutkan kita punya yang semangat dulu ya Supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar Selamat pagi Apa kabar semuanya? Siapa kita? SDN you will do ya? Ya 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 Oke Sudah semangat? Sudah Oke Untuk semangat yang lebih luar biasa lagi Kita menyanyikan lagu nasional Halo-halo Bandung Oke ya Di sini kita akan Nampilkan Bilangan ini adalah matematika dinamakan Lambang Bilangan Anak-anak tahu bagaimana cara membaca lambang bilangan ini? Yes Lambang ini dibaca 1250 0 0 Dibacanya berapa? 1250 Nah yang nomor selanjutnya di sini ada angka 2 0 0 0 Dibaca 1250 Ini ada tulisannya Kalau tadi kan Angkanya Yang atas Sekarang tulisannya Coba tulisannya dibaca Ini tulisannya apa? 7000 Oke Kemudian kalau 7000 ditulis dengan angkanya Berapa saja angkanya? 7000 Pintar semua ternyata anak-anak ibu ya Nah disini ibu punya kartu bilangan Kartu ajaib nih Ibu punya kartu ajaib disini Ada beberapa kartu ajaib Coba Coba Disini Terlihat oleh kalian Disini angka berapa saja? Silahkan sebutkan angka berapa yang ada di kamera kalian 8000 8000 1250 Oke Dibacanya berapa? 10 1250 1250 Oke pintar semua ya Oke ibu punya kartu ajaib yang kedua Kalian boleh baca ini Angka berapa saja? Oke Dibacanya berapa ini? 12 13 31 Pintar ternyata ya Semuanya anak-anak 3.605 Nah kira-kira kalau dipasangkan dari sebelah kanan dan kiri Jawabannya 3.605 Yang kebetulan Kedua Ketiga Keempat Atau kelima Ketiga Ketiga Yang kedua 4.834 Yang mana jawabannya? Dibacanya 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 Sekali Pintar Yang sudah belajar tentang nama dan lambang bilangan Sudah membacanya Sudah belajar untuk menuliskannya Sudah ibu terangkan semua Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai Sudah jelas semuanya? Sudah Kita ke Pembelajaran selanjutnya Sebentar ibu Nah di sini ibu akan menampilkan Tentang yang masih pembelajaran Dilanjutkan yang kemarin tentang ciri-ciri mahluk hidup Perhatikan Ke kamera Nah Masih ingat kalian kemarin tentang ciri-ciri mahluk hidup? Ada berapa? Kemarin? Ada berapa? Oke Betul Yang pertama Apa? Apa? Berat Tumbuh Dan berkembang Sekarang ibu akan membagikan kelompok Kelompok 1 Habibi Ketua kelompoknya Kelompok 2 Tania Kelompok 3 Aida Kelompok 4 Wahyu Oke Sekarang ibu mau tanya Cara berkembang biaknya Cicak Dengan cara apa? Bertelur Cara berkembang biaknya Kuda Dengan cara apa? Melahir 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 Coba kalian perhatikan ya Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur Jadi cicak juga bertelur Kan juga bertelur Nah cicak juga bertelur Dengan jumlah yang berkembang biak Salah satu jenis ikan Yaitu ikan marah Yang sekali bertelur Itu mendapatkan Itu dapat menghasil Lebih dari seribu butir telur Dengan kelompok kalian masing-masing Saling bekerjasama Silahkan Di ikan sana ada pertanyaan tentang Nama dan lambang bilangan Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup Kalian Silahkan Masukkan kosa kata tentang ciri-ciri makhluk hidup Kedalam kalimat Dengan teman-teman kalian Boleh bekerjasama Baik Bekerjasama Kalau gak bisa boleh tanya temannya Karena ini Tugas kewok Dan nanti kalian akan presentasikan Masukkan kosa kata tentang ciri-ciri makhluk hidup Bareng-bareng Sama temannya boleh Boleh membantu Temannya boleh membantu Kelompok Tania Kelompoknya Wahyu Boleh membantu temannya Silahkan Boleh dikerjakan Sudah selesai Oke Kelompok Habibit Terlebih dahulu Silahkan Dibaca nomor 1 Ya Sudah selesai Tania Betul jawaban kelompoknya Betul jawaban kelompok Tania Betul jawaban Oke Oke Ya Oke semuanya sudah mempresentasikan Satunya lagi Bisa hidup kameranya sayang Oke Oke sayang Sudah mempresentasikan semuanya Dengan baik Berikan teman-teman Semuanya Sudah mempresentasikan Mau kalian mengerjakan Soal evaluasi Silahkan Kerjakan Soal evaluasi Silahkan Berikan juga 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 Kalau sekarang Soal evaluasi Dikerjakan Sendiri-sendiri Secara Bekerja sama Kerjakan Mandiri Sekarang harinya Tentang nama Dan lambang Bilangan Ya Manfaat dalam Kalian dapat Memanfaatkannya Dalam Jadi ketika Kalian diberikan Uang oleh Ayah bunda Kalian Kalian bisa Tahu Nominalnya Berapa Uang yang Kalian Yang diberikan Oleh ayah bunda Kalian Untuk Berbelanja Untuk Jajan Jadi bisa Bermanfaat Untuk Kalian Belajar tentang Ciri-ciri Mahluk Kalian bisa Tahu Tentang Jenis Ciri-ciri Mahluk Hidup Yang ada Kemudian Yang dihasilkan Ya Bagaimana Peraturan Hari ini Belajar bersama-sama Belajar Oke Senang Ingin belajar Lagi Bibi Silahkan Dipimpin Tolanya Saya Bersama-sama Terima kasih sayang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih